Intro Kembali lagi di Inset Pagi Pemirsa Ini ada kabar dari Kang Irfan nih Irfan Hakim Yang katanya kemarin mudik Idul Adha ke Bandung Bersama keluarganya Dan katanya juga kemarin mengajarkan anaknya Arti dari berkorban Arti tentang berbagi kepada sesama Langsung kita lihat ini dia keluarga dari Irfan Hakim Intro Tepat di hari raya Idul Adha 1437 Hijriya Senin lalu Irfan Hakim memboyong anak-anak dan istrinya Ke kota Bandung, Jawa Barat Selain menunaikan ibadah selat id bersama Irfan juga ikut menyebeli hewan kurban miliknya Untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak Agar semua anak-anaknya merasakan suasana Idul Adha Irfan sengaja mengikut sertakan anak-anaknya Saat melaksanakan penyebelihan hewan kurban Bagi Irfan walau anak-anaknya hanya sebatas Membungkusi potongan hewan kurban saja Hal itu membuatnya senang dan bahagia Karena semua anaknya bisa mengetahui Secara langsung tentang arti berkurban bagi semua Dalam perjalanan pekerjaan juga kan Emang gue sekarang lagi sangat susah untuk pergi keluar kota Pas kemarin ada kerjaan di Bandung Kebetulan mepet ke Idul Adha juga Yaudah gue boyong anak-anak gue juga Pas anak-anak juga pada libur Udah ke Bandung sekalian lebaran Idul Adha sekalian menyembeli hewan kurban Gue libatin anak gue juga Buat ikut berpartisipasi Apa sih Ngemungkusi daging-dagingnya gitu Seru-seru banget ngeliat penyebelihannya Sama seperti ketikanya dirinya masih kecil Yang diajarkan oleh orang tuanya tentang arti berkurban Irfan pun mengajarkan semua anak-anaknya Tentang makna serta hakikat berkurban yang sesungguhnya Bagi Irfan hal tersebut diakui merupakan Sebuah proses pembelajaran sejak dini Yang harus dilewati oleh semua anaknya Di sekolah mereka juga kan diajarkan tentang berkurban Gue juga sebagai orang tua juga harus menceritakan Kurban itu apa dan lain-lain Dan gue pengen apa yang diberikan oleh orang tua gue sama gue Gue ajarin ke anak gue gitu Tentang sejarahnya iya Dan juga ketika pas pelaksanaan kurbannya pun Anak gue dilibatin Seperti gue dulu juga Kambing Kita suruh ngulitin sendiri Bareng temen-temen gitu Saudara-saudara juga ngulitin Jadi si kulitnya sampai robek-robek juga Yaudah gak apa-apa Namanya juga kan kita belajar Mulai ngulitin Mulai memisahin tulang Nama dagingnya Dan itu kita dilibatin sebagai panitia di masjid Jadi seru Dan kemarin pas anak gue juga Pas ada di rumah orang tua gue Rumah orang tua gue gitu Udah gue libatin Ayo mereka kan awalnya liatin doang Iiii gitu-gitu Akhirnya pas nimpang Ayo sini Pegang dagingnya Iiii gitu Akhirnya yaudah dipakai plastik gitu Seru-seru banget Selain selat it dan berkurban Selama di Bandung dalam rangka liburan Idul Adha Irfan juga keliling ke sejumlah tempat untuk mencari kuda Irfan saat ini memang ingin membelikan seekor kuda untuk salah seorang anaknya Yang memang gemar berolahraga berkuda Namun karena belum mendapatkan kuda yang cocok Irfan pun masih terus mencari kuda yang pas untuk putrinya itu Kemarin ke Bandung sempet pas mendarat Lagi sampai Bandung langsung kita cari tempat berkuda Jadi jujur Anak-anak gue sama gue tuh lagi hobi banget berkuda Gue pribadi kayak kemarin ke Surabaya Ke Surabaya Malamnya kerja pagi-pagi langsung nyari tempat berkuda Pas di Jogja pun seperti itu Nah pas kemarin di Bandung juga Kemudian ada tempat berkuda Ayo udah kesana sekalian Nyari kuda buat anak gue juga kan Udah janji gue sama si Aisyah mau beliin kuda Tapi belum nemu yang pas sampai detik ini Jadi kemarin di Bandung langsung nyobain kudanya Saya suka nggak Nggak ah blablabla Kan kalau kuda tuh harus match banget sama si penunggangnya Jadi masih ada satu PR buat Aisyah Sekarang gue harus tetep nyari kuda yang pas ukurannya Pas karakternya dan sebagainya Nyobain kudanya Dan emang harus seperti itu Harus dicoba Karena kan kuda punya karakter Manusia punya karakter Gimana caranya karakter dua makhluk hidup itu bisa nyatu Itu yang susah Dari serangkaian kegiatan Idul Adha lalu Yang paling berkesan Irfan lalui Adalah ketika ia membesuk salah seorang keponakannya Yang baru melahirkan seorang anak Bagi Irfan dengan lahirnya seorang anak dari keponakan Diakuinya bisa menjadi pancingan Kalau dirinya bakal bisa memiliki seorang anak lagi Itu berkunjung ke nenek kakeknya Nenek kakek dari pihak istri gue Terus udah gitu nenek kakek dari pihak guenya sendiri Terus ngecenguk Eh ponakan gue Jadi ponakan gue punya anak Berarti gue udah punya cucu Dan itu cucu kelima belas buat gue Jadi itu ada ponakan anak gue Berarti yaudah Akhirnya mereka melihat bayi Apalagi Jalu Jalu kan umur baru dua tahun Dia sangat jarang ketemu dengan bayi yang Weh gitu Mudah-mudahan sih itu jadi pemancing Buat gue nambah bayi berikutnya Berlibur seperti di hari raya Idul Adha lalu Bagi Irfan memang merupakan momen yang tepat Terutama sekali untuk mendekatkan diri dengan anak-anak Irfan pasti menyediakan waktu di tengah padatnya waktu kerja Kalau gue ada di rumah pagi-pagi Gue selalu ngantri mereka ke sekolah Kalau pulang kerja sih gak mungkin ya Gue sekarang udah nyampe rumah jam 1 malam Mereka udah pasti udah tidur Nah tapi bedanya kok kayak kemari keluar kota Perjalanan bareng Di mobil Apalagi gue nyetir Udah gitu nginep di hotel Meskipun satu kamar Akhirnya ya interaksinya lebih Intens lagi Hampir Berapa kali 24 jam Jadi lebih seru gue Lebih mengenal karakter anak gue satu demi satu Anak gue juga seperti itu lebih deket sama orang tuanya Sebisa mungkin Berapapun waktu yang kita miliki Harus untuk anak Oh gue sih Jadi Sisa waktu gue dari bekerja Ya untuk anak-anak buat keluarga Dan anak-anak tau banget Ketika gue gak bareng mereka Pasti gue lagi bekerja Ketika gue udah selesai bekerja Pasti bareng mereka Dan mereka tau itu Dari serangkaian kegiatan Idul Adha lalu yang paling berkesan Irfan lalui Adalah ketika ia membesuk salah seorang keponakannya yang baru melahirkan seorang anak Bagi Irfan dengan lahirnya seorang anak dari keponakan Diakuinya bisa menjadi pancingan kalau dirinya bakal bisa memiliki seorang anak lagi Itu berkunjung ke nenek kakeknya Nenek kakek dari pihak istri gue Terus udah gitu nenek kakek dari pihak guenya sendiri Terus ngecenguk Kakek Ponakan gue Jadi ponakan gue punya anak Berarti gue udah punya cucu Dan itu cucu ke-15 buat gue ya Jadi itu ada ponakan anak gue Berarti yaudah Akhirnya mereka melihat bayi Apalagi Jalu Jalu kan umur baru 2 tahun Dia sangat jarang ketemu dengan bayi yang Weh gitu Mudah-mudahan sih itu jadi pemancing Buat gue nambah bayi berikutnya Berlibur seperti di hari raya Idul Adha lalu Bagi Irfan memang merupakan momen yang tepat Terutama sekali untuk mendekatkan diri dengan anak-anak Irfan pasti menyediakan waktu di tengah padatnya waktu kerja Kalau gue ada di rumah pagi-pagi Gue selalu ngantri mereka ke sekolah Kalau pulang kerja sih gak mungkin ya Gue sekarang udah nyampe rumah jam 1 malam Mereka udah pasti udah tidur Nah tapi bedanya kok kayak kemari keluar kota Perjalanan bareng Di mobil Apalagi gue nyetir Udah gitu nginep di hotel Meskipun satu kamar Akhirnya ya Interaksinya lebih Intens lagi Hampir Berapa kali 24 jam Jadi lebih seru Gue Lebih mengenal karakter anak gue satu demi satu Anak gue juga Seperti itu Lebih deket sama orang tuanya Sebisa mungkin Berapapun waktu yang kita miliki Harus untuk anak Kok gue sih Jadi Sisa waktu gue dari bekerja Ya untuk anak-anak buat keluarga Dan anak-anak tau banget Ketika gue gak bareng mereka Pasti gue lagi bekerja Ketika gue udah selesai bekerja Pasti bareng mereka Dan mereka tau itu Wah selalu seru ya Dengar cerita dari Kang Irfan Yang penting sehat-sehat Tadi juga katanya Abis sekalian menjenguk Cucunya yang ke-15 Seorang kakek Ternyata ada 15 cucu Kang Irfan ya Dan ternyata menginspirasi Seorang Irfan Hakim Untuk menambah anak lagi Berarti 1, 2, 3, 4 Yang ke-5 Wah kita doakan aja Berarti ya Berarti kalau tadi ngeliat Dari berita awalnya Harus menyediakan 5 kuda Untuk 5 orang anak Wah hebat Nanti bisa sekalian sih Maksudnya Ya penghasilan Kecil-kecilan sampingan gitu Disewain keliling komplek Kalau gak pake dokar Kayak begitu ya mungkin ya Tapi memang kalau Irfan Hakim ini Pecinta keluarga Dan pastinya juga penyayang binatang Karena memang bener-bener Banyak binatangnya Thank you Kang Irfan Sudah berbagi dengan kita Nah kalau sekarang Pemirsa ada Rahel Armanda Yang mau berbagi juga dengan kita Tentang tips merawat rambut Nah mungkin sifatnya pemirsa nih Bisa ngambil juga tipsnya Dari Rahel Armanda Sesaat lagi Tetapi di insert pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!